Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel guru PPKN Yang senantiasa menyampaikan materi-materi PPKN Untuk jenjang SMA, SMK, maupun Madrasa Aliyah Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas materi kelas 11 bab 2 bagian 2 Yaitu tentang priorisasi perkembangan demokrasi Pancasila Dan membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia Notonegoro menyatakan demokrasi Pancasila adalah demokrasi Yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yang berketuanan Yama Esa Yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab Yang mempersatukan Indonesia Dan yang berkeadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan kata lain Demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama Yaitu kerakyatan Permusyawaratan Dan hikmat kebijaksanaan Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral Yang bersumber dari Pancasila Yaitu sebagai berikut Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban C. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral Kepada Tuhan Yama Esa D. Memujudkan rasa keadilan sosial E. Pengambilan keputusan dengan musyawarat mufakat F. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan G. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional Ahmad Sanusi Mengutarakan 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia Menurut Pancasila dan Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Yang melibuti A. Demokrasi yang berketuanan Yama Esa B. Demokrasi dengan kecerdasan C. Demokrasi yang berkedaratan rakyat D. Demokrasi dengan rule of law E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara F. Demokrasi dengan hak asasi manusia G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka H. Demokrasi dengan otonomi daerah I. Demokrasi dengan kemakmuran C. Demokrasi yang berkeadilan sosial Untuk periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila Meliputi beberapa periodisasi Yang A. Periode 1945-1949 Beberapa peristiwa yang terjadi pada periodisasi tersebut 1. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemenikahan 2. Ada pun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud 3. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat 4. Pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama 5. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh 6. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk menggantikan parlemen 7. Maklumat bagi presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaan di Indonesia B. Periode 1949-1959 1. Pergantian undang-undang dasar 1945 dengan konstitusi RIS 1949 2. Pergantian konstitusi RIS 1949 menjadi UUDS 1950 3. Perubahan bentuk negara 4. Menganut demokrasi parlementer 5. Lembaga perwakilan rakyat atau parlement memandang peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan 6. Akuntabilitas pertanggung jawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi 7. Kehidupan kepartaan boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal 8. Pemilihan umum dapat dilaksanakan sekali tapi benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi 9. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali 10. Dalam masa pemerintahan parlementer daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi Demokrasi parlementer pada masa ini mengalami kegagalan dikarenakan A. Pembentuk Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasrakatan B. Dewan konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional C. Dominanya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik D. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah Periode berikutnya, yang C yaitu periode 1959-1965 Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 Yang selanjutnya dikenal dengan sebutan dekret Presiden 5 Juli 1959 Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan konstituante Dan kembali kepada Undana Dasar 1945 Ada pun peristiwa yang terjadi pada waktu periode ini Di antaranya A. Mengaburnya sistem kepartaian B. Di PRGR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga C. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah Kritik dan saran dari lawan-lawan politik Presiden tidak banyak diberikan D. Masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang E. Sentralisasi kekuasaan semangat dominan Dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas Berikutnya yang D. Periode 1965-1968 Pada periode ini terjadi beberapa peristiwa Di antaranya A. Rotasi kekuasaan eksekutif Boleh dikatakan sangat kecil terjadi Kecuali pada jajaran yang lebih rendah Seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, dan puan desa B. Rekrutmen politik bersebut tertutup Kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang Dibilih melalui pemilihan umum C. Pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 6 kali Dengan prekvensi yang teratur setiap 5 tahun sekali D. Pelaksanaan hak dasar warga negara Sudah bukan menjadi rasa umum lagi Bahwa dunia internasional sering menyoroti politik Indonesia Berkaitan dengan perwujudan jaminan hak-hak asasi manusia Berikutnya, periode 1998 sampai sekarang Yang terjadi Yang pertama Diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik Untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan penegara Dua, diperlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999 Tiga, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya Empat, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat Sampai pada tingkat desa Lima, pola rekrutmen politik Untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka Setiap warga negara yang mampu dan memenuh syarat Dapat menduduki jabatan politik tersebut Tanpa adanya diskriminasi Enam, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin Seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat Kebebasan pers dan sebagainya Berikutnya yang C Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia Satu, pentingnya kehidupan yang demokratis Pada hikannya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis Apabila di dalam pemerintahan terdapat hal-hal berikut Ini Membangun kehidupan yang sewenang-wenang Baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud Ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut Untuk menjalankan kehidupan demokratis Kita bisa memulainya dengan cara A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku B. Membiasakan diri untuk bertidak demokratis dalam segala hal C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah D. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan cara damai tidak dengan kekerasan E. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis F. Selalu menggunakan akal sihat dan hati nurani dalam musyawarah G. Selalu mempertanggungjawabkan hasil kebutuhan musyawarah Pada tuan yang mengesah, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan diri sendiri A. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban I. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab C. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat K. Membiasakan diri, memberikan kritik yang bersifat membangun B. Demikian materi yang dapat saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!